Intro Saya percaya ketika Tuhan kita layani secara personal di dalam penyembahan Tuhan disukakan amin Dan ketika Tuhan hadir everything is ok Nah mari siapkan hati kita untuk mendengar sebagian daripada firman Tuhan Biasanya saya khotbah berbeda tetapi saat ini disuruh seperti yang tadi Mari kita sama buka di dalam ulangan fasal yang ketiga Ayat yang ke 28 kita mau belajar satu hal dari kebenaran ini Ulangan fasal 3 ayat 28 berbunyi begini Dan berilah perintah kepada Yosua kuatkan dan teguhkanlah hatinya Sebab dialah yang akan menyebrang di depan bangsa ini Dan dialah yang akan memimpin mereka Sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu Ayat ini muncul karena peristiwa suksesi atau perubahan kepemimpinan Dari Musa kemudian diganti oleh Yosua Karena Musa dilarang untuk masuk ke tanah perjanjian Maka Tuhan memilih Yosua sebagai penggantinya Tetapi aneh pada waktu Tuhan memerintahkan Musa berkata kepada Yosua berupa perintah Di situ bunyinya adalah kuatkan dan teguhkan hati Berarti kondisi daripada Yosua memang hatinya Bisa dibayangkan bahwa Yosua yang masih muda Dia harus langsung memimpin kurang lebih pada waktu itu 3 juta orang Bangsa Israel di Padanggurun dengan segala keterbatasan yang ada Segala keterbatasan teknologi Maka Yosua harus memimpin bangsa ini Masuk ke tanah perjanjian yaitu tanah kanaan Nah Sangat wajar bagi Yosua hatinya kecut, hatinya takut, gentar Dia tidak tahu mesti bagaimana Dia berpikir tentang bagaimana mengelola dan memimpin Bangsa yang besar ini Belum lagi dia harus mengatasi Segala pergumulan pribadinya dia yang masih muda Dan juga dia mesti berpikir lagi bagaimana yang akan datang Di tanah perjanjian itu Di sana ada tujuh bangsa besar yang ditugaskan Tuhan Harus dibumi hanguskan, harus dimusnahkan Yosua pada akhirnya sedang mengalami pergumulan Sangat wajar, sangat manusiawi Jangankan tiga juta orang Ini sekitar berapa ini? Ini lebih sedikit dari yang tadi Mungkin sekitar 150, 180 Susah tidak memimpin sekitar segini? Susah ya? Dari 180 180 pemikiran, sifat, karakter, kebiasaan, latar belakang Kelebihan dan kekurangannya Sangat susah Contohnya kalau lagi rapat begitu ya Ini malam hari ini kita rapat Nanti kalau ditanya siapa yang punya pendapat Coba utarakan Biasanya diem Nanti begitu keputusan rapat Diketuk Disahkan Lalu kita bubar Begitu keluar ruang rapat Mulai bunyi Menurut saya musuhnya begini Itu salah dia Tidak boleh begitu Harusnya begini Dan sangat sukar sekali Memimpin banyak orang Barang antik Mahal harganya Orang antik Makan darah Amin Nah Buat kita Sangat sukar sekali Demikian juga Dengan Yosua Yosua pada akhirnya Dinasehatkan Oleh Tuhan Berupa Perintah bahkan Nasehatnya Kuatkan Dan tegukan hati Katanya Nah hari ini kita mau belajar Satu kata Dari Firman Tuhan ini Yaitu Kuatkan Kata kuatkan Di dalam bahasa aslinya Itu adalah Casak C H A Z A Q Ya Kata kuatkan Bahasa aslinya adalah Casak C H A Z A Q Berarti Pegang Kuat-kuat Nah ini Nasehat Tuhan Kepada Yosua Kalau kita Lihat Yosua sedang menghadapi Pergumulan Kalau bahasa Milenialnya adalah Yosua lagi galau Dan nasehat Kepada Yosua Adalah Casak Pegang Kuat-kuat Nah Saya percaya Setiap kita Punya Pergumulan Masing-masing Amen Kita punya Peperangannya Sendiri-sendiri Percayalah Kita semua Punya Sendiri-sendiri Peperangannya Ada disini Yang tidak punya masalah Coba angkat tangan Ada Yang punya masalah Angkat tangan Oke Berarti tidak semua Oh mungkin golongan yang ini Tukang bikin masalah Saya semakin Mengerti Bahwa semua orang Punya peperangannya Masing-masing Satu ketika Isi saya Baru punya Kenalan baru Sepasang suami Istri Masih muda Masih muda Tapi sudah berhasil Dia kaya Punya perusahaan Sistemnya sudah berjalan Sehingga Walaupun dia tidak Datang ke kantor Itu perusahaan Tetap berjalan dengan baik Dan uang masuk terus Kerekening Kerjaannya cuman main Bangun siang Main Lalu tidur malam Bangun begitu lagi Dan kerjaannya adalah Tiap bulan itu Beli cafe Kalau tidak Beli rumah Anda bisa bayangkan Kita mungkin Jajan di cafe Makan di cafe Tapi orang ini Beli kafenya Saya waktu dengar Cerita dari istri saya Saya sampai tergoda Untuk berdoa Kepada Tuhan Itu gini Tuhan Coba kalau saya Tuhan yang jadi dia Saya bisa banyak waktu Untuk melayani Tuhan Saya bisa pakai uang Yang banyak itu Buat menolong Hamba-hamba Tuhan Di pedalaman-pedalaman Di daerah-daerah Tuhan coba Engkau jadikan aku Seperti dia Karena saya pikir begini Ini orang Begitu sempurna Rasanya Masih muda Punya istri Rumah tangganya oke Hartanya banyak Perusahaan ada Apalagi Sempurna Lalu saya mulai nanya Pada istri saya Begini Anaknya Sudah berapa Lalu istri saya berkata Lah itu Dia sudah nikah Lima Enam tahun Tapi belum mendapat Keturunan Dia sudah mencoba Ke dokter Mana-mana Dia berusaha Berikhtiar Untuk mendapatkan Anak Tetapi Belum Kunjung datang Belum kunjung Dipercaya oleh Tuhan Punya anak Tiba-tiba Saya mulai mengerti Sebuah pergumulan Disitu Dan saya mulai Tahu Saya ngomong Sama istri saya Begini Nah Itulah Peperangannya Anda ngerti Semua orang Punya Peperangannya Untuk orang itu Uang bukan Peperangannya Pasangan hidup Bukan peperangannya Usaha pekerjaan Bukan peperangannya Peperangannya Adalah keturunan Dia pengen Punya anak Sementara Di luar sana Tiap tahun Beranak Tidak punya duit Beranak Tiap tahun Seperti kelinci Nah Bagi setiap kita Kita punya Peperangannya Masing-masing Ada yang mungkir Peperangannya Adalah masalah uang Kemanapun Anda pergi Selalu masalah duit Pergi ke gereja Pendoa syafaat Mulai berdoa Ya tetap aja Naikkan doanya Tetap duit Uang Tuhan Tolong dong Tuhan Ini kan akhir bulan Tuhan Kiriman belum dateng Udah mepet-mepet nih Tuhan Tiap hari makan Indomie terus Tuhan Tolong dong Kirim duit Tuhan Nanti kalau ada doa Bagi bangsa Yang dinaikan Masalah uang lagi Karena apa Peperangannya Masalah itu Nah bagi usia-usia Anda Ini yang lebih banyak Masih Muda Mungkin masalah Jodoh Jadi peperangannya Doa kemanapun Jodoh Tuhan Kita mengajukan Proposal ke sorga Tuhan Tolong Tuhan Saya sindang neko-neko Tuhan Serba cukup aja lah Tuhan Cukup ganteng Kalau ada Kalau pengen keluar negeri Cukup duitnya Tuhan Kalau punya mobil Ada mobil baru ya Cukup duitnya Beli mobil ya Tuhan Kemana pun pergi Doanya cuman Jodoh Tuhan tolong ya Ibadah di Swissbell in Kebaktian keempat ya Tuhan Tolong Tuhan Bangku sebelah kananku Dikosongkan Untuk nanti Kau siapkan ya Tuhan Jodoh buatku Tuhan Begitu kebaktian selesai Tetap kosong Tuhan Minggu depan ya Tuhan Aku tak datang Di kebaktian yang ketiga Tuhan Tolong bangku kananku Dikosong Kirim ya Tuhan Jodoh buatku Eh malah kakek-kakek yang datang Dan itulah peperangannya Anda tahu semua orang Punya pergumulannya masing-masing Amen Tapi bersyukurlah Kalau anda mengalami Kondisi pergumulan Karena engkau hidup Amen Banyak kali masalah Bada hidup pergumulan Itu membuat kita sehat Membuat kita bertumbuh Seorang nelayan Dia Menangkap ikan salmon Di laut lepas Pada waktu dia tangkap Dia jual Di dermaga Dan Kedapatan bahwa Ikan salmon yang dia dapat Itu mati Banyak yang mati Sehingga harganya Lebih murah Lalu Dia coba Supaya Sampai di dermaga Ikan salmon ini Tetap hidup Lalu dia mulai Berfikir keras Dan dia punya ide Perahu yang besar yang dia punya Dia bikin kolam Di dalamnya Dia berikan air Sehingga Dia berfikir bahwa ketika Ikan salmon itu didapatkan Dia bisa masukkan hidup-hidup Di kolam itu Ikan itu Dan Pada waktu Sudah Sampai di dermaga Dia mulai menemukan Tetap kembali Bahwa Yang Hidup Dengan yang mati Rupanya Lebih banyak yang mati Sehingga hasil Tidak terlalu bagus Si Nelaki ini terus berfikir Bagaimana caranya Dan pada akhirnya Dia punya ide Dia Coba Masukkan Hiu kecil Ikan hiu kecil Kedalam kolam Yang ada di dalam Perahunya Dan pada waktu Dia dapatkan Ikan salmon Di laut lepas Dia Masukkan ke dalam Kolam itu Dan ternyata Begitu sampai Di dermaga Rupanya Yang mati Lebih sedikit Lebih banyak Yang hidup Mengapa Kira-kira Mengapa Eh ada orang gak Rupanya ketika Ikan salmon Yang hidup Dimasukkan Kedalam Di perahu itu Ikan ini Akan terus Bergerak Supaya hidup Dia terus Bergerak Karena dikejar-kejar Oleh hiu itu Anda tahu Hari ini Kalau Engkau bergumul Kalau Engkau punya Masalah Kalau Engkau ada Bade Kalau Engkau ada Apapun Yang membuat Engkau Terus Bergerak Sadarilah Itulah Hiu Kecilmu Amen Dan Nasehat Tuhan Adalah Begini Casa Pegang Kuat-kuat Apapun Pergumulanmu Apapun Kegalauanmu Apapun Masalah Dan badai Hidupmu Mari Kata Tuhan Firman Tuhan Malam hari ini Berkata bahwa Engkau perlu Casa Pegang Kuat-kuat Apa yang Perlu dipegang Coba lihat Yusua Fasal pertama Ayat yang Keenam Bunyinya Begini Kuatkan Dan teguhkanlah Hatimu Sebab Engkau lah Yang akan memimpin Bangsa ini Memiliki Negeri Yang kujanjikan Dengan bersumpah Kepada nenek Moyang mereka Untuk diberikan Kepada mereka Nah rupanya Yang pertama Nasehat Tuhan Casa Pegang Kuat-kuat Adalah Coba lihat Di ayat itu Kata Yang Kujanjikan Kaknya itu Huruf besar Berarti yang Berjanji Adalah Tuhan Nah Yang Tuhan Mau adalah Anda Casa Pegang Kuat-kuat Janji Tuhan Jangan Pernah Pegang Janji Manusia Di PHP Amen Ya Manusia Kalau janji Tarsok Tarsok Bentar Besok Bentar Besok Akhirnya Ujungnya Batal Kita Kita Tidak Bisa Mengandalkan Harta Kekayaan Orang Pangkat Orang Kaya Dan lain Sebagainya Semua Mengecewakan Tuhan Menasehati Casa Pegang Kuat-kuat Janji Tuhan Nah Yang jadi Pertanyaan Adalah Begini Bagaimana Kita bisa Tahu Janji Tuhan Mau Tidak Mau Anda Perlu Baca Alkitab Karena di dalam Alkitab Setumpuk Janji Tuhan Bagi kita Siapa disini Yang sering Baca Alkitab Tiap hari Angkat tangan Oke Yang tidak pernah Baca Angkat tangan Oke Anda Maunya apa Coba Salami Kiri kanan Supaya Tidak Tegang Coba Salami Kiri kanan Berikan Senyum Yang terbaik Bagi Kiri kanan Dan katakan Dengan Keras Bertobat Kadang kita Mau Ditolong Tuhan Kadang kita Mau Diberkati Tuhan Tapi Anda tahu Caranya Anda perlu Casak Pegang Kuat-kuat Janji Tuhan Banyak Kali kita Suka Aneh Kita Kadang-kadang Merancang Sendiri Mengerin Sendiri Janji Tuhan Padahal Tuhan Tidak Janji Sama Kita Kadang-kadang Kalau kebaktian Sebelum Masuk Ke gedung Di parkiran Banyak mobil Yang bagus Kita kadang-kadang Deketin Seperti maling Deketin Tangan mulai Ditempel Tempel Dan mulai Berkata Tuhan Ini jadi Miliku Dalam 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 Nama Tuhan Ini jadi Miliku Ini jadi Miliku Saya lihat disini Anda tertawa Semoga ini bukan Kena pengalaman Amen Dan Ketika Beberapa Bulan Kemudian Kita Tidak Dapatkan Mobil Kita mulai Komplain Sama Tuhan Tuhan Mana Janjimu Engkau Mau Berikan Mobil Di hotel Di parkiran Hotel Swiss Bell Engkau Janji Mau Kasih Mobil Padaku Tuhan Mungkin Ngomong Siapa Yang Janji Atau Kita Zaman Modern Kita Pegang Gadget Begitu Kita Lihat Kalau disini Banyak Gadis Jadi Saya Anggap Saya jadi Seorang Gadis Pegang Pegang Lalu Ada Yang Ganteng Kita Mulai Purah-puranya Selfie Padahal Jepret Dan Setelah itu Di rumah Mulai Didoakan Tuhan Dalam Namamu Aku Berdoa Ini jadi Miliku Ini jadi Miliku Tiap hari Bangun Tidur Ini jadi Miliku Dalam Nama Yesus Ini jadi Terus Begitu Dan Setelah Berapa Lama Tidak Hasil Mengapa Karena Memang kita Mengklaim Apa yang Tuhan Tidak Pernah Janji Anda Harus Baca Dan Begini Alkitab Adalah Kumpulan Huruf-huruf Mati Logos Tetapi Ketika Engkau Baca Di dalam Pertolongan Roh Kudus Urapan Roh Kudus Maka Itu akan Menjadi Hidup Huruf mati Itu akan Jadi Rema Hidup Bicara Kepadamu Dan Itulah Yang perlu Engkau Casak Pegang Kuat-kuat Anda tahu Tuhan Yang saya Layani Tuhan Yesus Dia bisa Diandalkan Dia Kalau Berjanji Dia Pasti Akan Tepati Kita Perlu Casak Bagian Anda Dan Saya Hanya Casak Pegang Kuat-kuat Janji Tuhan Nah Coba Lihat Yang kedua Ayat Yang ketujuh Hanya Kuatkan Dan Teguhkan Lah Hatimu Dengan Sungguh-sungguh Bertindaklah Hati-hati Sesuai Dengan Seluruh Hukum Yang telah Diperintahkan Kepadamu Oleh Hambaku Musa Janganlah Menyimpang Ke kanan Atau Kekiri Supaya Engkau Beruntung Kemanapun Engkau Pergi Kalimat Ini Diulang-ulang Terus Kuatkan Dan Teguhkan Di dalam Alkitab Kalau kalimat Satu kalimat Diulang-ulang Terus Berarti Memang Kondisinya Seperti Itu Darurat Penting Dan Rupanya Ini Menyangkut Kepada Yosua Pemimpin Muda Yang Berkali-kali Naik Turun Hatinya Galau Lagi Galau Lagi Galau Lagi Dikomplain Mungkin Sama Bangsa Israel Galau Lagi Lihat Kedepan Ingat Masa Depan Lihat Dirinya Galau Lagi Galau Lagi Dan Nasehat Berkali-kali Dari Tuhan Kuatkan Dan Teguhkan Nah Dari Ayat Ini Kita Bisa Lihat Begini Nasehat Tuhan Kita Perlu Casa Pegang Kuat-kuat Apa Yang Perlu Kita Pegang Selain Janji Tuhan Anda Lihat Di Ayat Itu Berkata Begini Bertindaklah Hati-hati Sesuai Dengan Seluruh Hukum Yang Telah Diperintahkan Kepadamu Artinya Gini Tuhan Punya Cara Amen Tuhan Punya Jalan Yang Tuhan Mau Adalah Angkot Casa Pegang Kuat-kuat Caranya Tuhan Pegang Kuat-kuat Jalannya Tuhan Anda Dan Saya Punya Gaya Anda Dan Saya Punya Cara Anda Dan Saya Punya Jalan Tetapi Tuhan Punya Ketika Kita Disakiti Ketika Kita Dilukai Caranya Kita Adalah Balas Dendam Caranya Kita Adalah Mengutup Caranya Kita Adalah Melukai Tetapi Ketika Kita Menghadapi Kondisi Seperti Itu Kalau Anda Casa Berarti Anda Perlu Menggunakan Caranya Tuhan Amen Di Masmur 126 Penulis Masmur Itu Menuliskan Tentang Pergumulan Dalam Penderitaan Di Ayat 4 Dia Mulai Berdoa Tuhan Tolong Ini Sebuah Permohonan Ini Sebuah Doa Tuhan Tolong Tuhan Tolong Dan Ayat 5 Dan Ayat 6 Menjadi Jawaban Dari Tuhan Jawabannya Bukan Berkata Tenang Aku Akan Tolong Engkau Aneh Tidak Nyambung Rasanya Tidak Relevan Rasanya Jawabannya Adalah Orang Yang Menabuh Dengan Mencucurkan Air Mata Akan Benuai Dengan Sorak Sorak Itu Caranya Tuhan Menabuh Ketika Ketika Kita Bergumu Ketika Kita Menderita Ketika Kita Butuh Pertolongan Eh Caranya Tuhan Ternyata Menabuh Dengan Meneteskan Air Mata Contoh Mungkin Anda Tidak Diperhatikan Oleh Orang Tuamu Mungkin Anda Kurang Perhatian Sehingga Orang-orang Yang Kurang Perhatian Biasanya Cari Perhatian Orang Betul Tidak Di kampus Cari Perhatian Orang-orang Lain Ketawanya Biasa Semua Lihat Dan Begitu Semua Lihat Anda Bangga Mulai Begini Begini Kenapa Karena Diperhatikan Dan Anda Tahu Buat Kita Yang Normal Muak Betul Tidak Tengil Orang Kita Tidak Suka Dan Apa Yang Dia Pikir Bahwa Dia Bakal Dapatkan Perhatian Ketika Dia Cari Cari Perhatian Justru Dia Tersingkir Nah Sehat Firman Justru Menabur Dengan Mencucurkan Air Mata Artinya Gini Ketika Engkau Butuh Perhatian Kalau Engkau Ingin Diperhatikan Taburkanlah Perhatian Anda Ngerti Orang Yang Kurang Perhatian Suruh Memperhatikan Butuh Air Mata Ini Maksud Tuhan Bukan Masalah Itu Saja Dalam Hal Yang Lain Masalah Uang Eh Saya Pernah Punya Pengalaman Dompet Saya Cuman Tinggal Dikit Itu Uang Dan Saya Mulai Doa Tuhan Tolong Tuhan Uang Tinggal Di Dompet Tuhan Tolong Tuhan Kirim Uang Tuhan Tuhan Mulai Ngomong Di Dompet Ada Berapa Tuhan Taburkan Semuanya Nah Kalau Anda Jadi Saya Siapa Yang Mau Taat Kalau Hari Ini Anda Jadi Saya Duit Hanya Tinggal Di Dompet Dan Anda Berdoa Kepada Tuhan Tuhan Tolong Kirim Uang Tuhan Berkati Tuhan Tolong Tolong Dan Anda Dengar Tiba-tiba Tuhan Bicara Padamu Berapa Di Dompet Kamu Punya Sekian Lalu Tuhan Mulai Ngomong Taburkan Semuanya Yang Mau Taat Angkat Tangan Tidak Semua Yang Tidak Mau Taat Angkat Anda Mau Apa Lagi Atau Mungkin Anda Angkat Tangan Masa Bodoh Duit Hanya Tinggal Ceceng Ternyata Cara Tuhan Dan Cara Kita Beda Tetapi Tuhan Mengajar Kita Untuk Casa Pegang Kuat Caranya Tuhan Jalannya Tuhan Amin Sebagai Contoh Lagi Amsal 15 Ayat 1 Jawaban Yang Lemah Lembut Meredakan Kegeraman Tetapi Perkataan Yang Pedas Membangkitkan Marah Anda Fasih Yang Mana Perkataan Lemah Lembut Atau Perkataan Pedas Anda Fasih Yang Mana Sehari-hari Anda Menggunakan Yang Mana Yang Pedas Yang Lemah Lembut Ini Hoak Bukan Pak Di Bandung Rumah Makan Rumah Makan Yang Menjual Makan Yang Pake Pedas Level Levelan Begitu Rame Jualan Nasi Goreng Pedasnya Level Nol Sampai Level Lima Itu Rame Nah Anda Berapa Pedas Omonganmu Level Berapa Eh Kamu hari ini Temenku Hari ini Kamu pake Baju biru Cakep loh Cakep Tenan Cuman Sayang Pesek Jilap Eh Kamu udah punya pacar ya Iya Mana Mana Itu Cowokmu Iya Beauty and the Beast Jilap 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 Anda Fasih Yang Mana Eh Saya Mengerti Tentang Ini Kebenaran Ketika Saya Masih Menjadi Kepala Departemen Dari Pelayanan Keluarga Jadi Seluruh Jemaat Yang Di Kota Bandung Kalau Menikah Mesti Menghadap Saya Nah Saya Punya Staff Nah Satu Hari Datang Ke Ruangan Saya Itu Jemaat Ibu Ibu Tua Dia Datang Tanpa Permisi Tanpa Shalom Itu Buka Pintu Ruangan Saya Dan Dia Tidak Lihat Saya Dia Langsung Menuju Staff Saya Dan Begitu Sampai Dia Mulai Begini Maki Maki Itu Seperti Roker Nada Tinggi Itu Sudah Tua Tapi Nafasnya Panjang Itu Kalau Pakai Senapan Mesin Perang Itu Saya Lihat Itu Staff Saya Mukanya Sudah Merah Mau Balas Takut Karena Ada Saya Lihat Saya Lihat Saya Mungkin Seandainya Tidak Ada Saya Dia Punya Kesempatan Balas Beda Dengan Saya Saya Lihat Itu Staff Saya Dan Saya Dalam Hati Mulai Ngomong Begini Balas Balas Cepat Balas Karena Kini Di kantor Di Bandung Di lantai Empat Itu Ada Salib Gede Besar Jadi Kamu Balas Tak Salib Saya Tunggu Balas Dia Diam Saya Mulai Begini Tuhan Astaga Ini Jemaat Apa Apa Yang Harus Aku Lakukan Tiba Tiba Ayat Ini Muncul Jawaban Yang Lemah Lembur Meredakan Kegeraman Lalu Saya Mulai Coba Lakukan Caranya Tuhan Ini Saya Ini Dia Men Ujungnya Adalah Pak Agus Saya Minta Minta Maaf Caranya Tuhan Beda Amin Kalau Anda Suami Istri Caramu Bicara Sama Pasanganmu Gimana Level Berapa Pedasnya Mah Bikinin Kopi Jangankan Dimintain Tolong Baru Duduk Sebelahnya Sudah Ini Cara Tuhan Beda Amin Amsal 27 Ayat 17 Besi Menajamkan Besi Orang Menajamkan Sesamanya Anda Tahu Tuhan Punya Rencana Ketika Kita Bertobat Tuhan Mulai Campur Tangan Untuk Menyempurnakan Kita Targetnya Adalah Anda Dan Saya Akan Bertumbuh Menyerupai Dengan Tuhan Yesus Amin Itu Targetnya Tuhan Oleh Karena Itu Harus Diproses Dan Prosesnya Adalah Besi Menajamkan Besi Manusia Menajamkan Sesamanya Kerinduan Tuhan Adalah Anda Bertumbuh Kerinduan Tuhan Adalah Anda Berbuah Kerinduan Tuhan Anda Semakin Disempurnakan Dan Ini Bisa Terjadi Ketika Kita Saling Bergeseng Dengan Sesama Kita Nah Yang Baik Adalah Anda Mulai Terhisap Di Gleja Lokal Kalau Anda Ibadah Di Tempat Ini Mari Anda Bergabung Untuk Ikut Ambil Bagian Melayani Di Tempat Ini Mengapa Karena Pada Waktu Kita Melayani Kita Bergabung Di Tempat Ini Kita Punya Kesempatan Untuk Dilukai Dan Terluka Karena Ketika Anda Dilukai Dan Terluka Proses Penyempurnaan Dan Proses Buah Itu Bertumbuh Dengan Baik Dalam Hidup Saya Mengerti Tentang Prinsip Ini Ketika Seorang Teman Dia Punya Pohon Mangga Pohon Mangga Ini Rimbun Daun Daun Tapi Anehnya Pada Musim Berbuah Ini Tidak Ada Buah Kalau Toh Berbuah Hanya Sedikit Jarang Buahnya Sedangkan Pada Waktu Ketika Dia Lagi Main Ke Rumah Teman Yang Punya Pohon Buah Pohon Buah Bagus Lebat Manis Dan Dia Heran Karena Apa Karena Satu Ketika Dia Lihat Di Pohon Yang Lain Yang Punyanya Dia Bawa Golok Dan Pada Waktu Bawa Golok Dia Lihat Dan Ketika Dilihat Itu Yang Punya Langsung Golok Itu Dihujamkan Ke Batang Pohon Mangga Yang Tidak Berbuah Lalu Dia Mulai Tanya Kenapa Kamu Lukai Kenapa Kamu Ruksak Itu Pohon Manggamu Dia Bilang Begini Aku Tidak Rusak Justru Aku Sedang Menstimulasi Agar Pohon Ini Berbuah Dengan Baik Dan Rupanya Setelah Waktu Berjalan Pohon Yang Sudah Dihantam Pake Golok Itu Berbuah Dengan Baik Hari Ini Kesempatan Kita Terhisap Di Gereja Lokal Itu Memberi Kesempatan Kita Dilukai Dan Terluka Dan Anda Tahu Pada Waktunya Berbuah Dengan Baik Amen Terakhir Yosua Fasal Pertama Ayat Yang Kesembilan Bukankah Telah Kuperintahkan Kepadamu Kuatkan Dan Teguhkanlah Hatimu Nah Ini Kalimat Yang Keempat Kalimat Yang Sama Diucapkan Jadi Bolak Balik Yosua Galau Janganlah Kecut Dan Tawar Hati Sebab Tuhan Allah Menyertai Engkau Kemanapun Engkau Pergi Nah Nasehat Tuhan Adalah Begini Casa Pegang Kuat Kuat Apa Yang Dipegang Kuat Kuat Selain Janji Tuhan Cara Dan Jalan Tuhan Ternyata Ayat Sembilan Mengajar Kita Begini Casa Pegang Kuat Kuat Penyertaannya Tuhan Anda tahu Ketika Anda Bertobat Terima Yesus Maka Allah Immanuel Dengan kita Kita Disertai Oleh Allah Bagian Anda Dan saya Hanya Pastikan Tetap Memegang Kuat Penyertaannya Tuhan Dalam hidup kita Penyertaan Tuhan Bisa terganggu Dalam hidup kita Karena Dosa Dan Kejahatan Yesaya 59 Ayat 1 dan 2 Oleh karena itu Ketika Anda Hidup Dalam Dosa Dan Kejahatan Mari Cepat Bertobat Cepat Kembali Supaya Penyertaan Tuhan Itu hadir Kembali Dengan Baik Dalam Hidup Amin Di dalam Alkitab Toko-toko Alkitab Disertai Tuhan Dan hidupnya Menjadi Berkat Dimanapun Mereka Berada Dan ciri Orang Yang Disertai Tuhan Selain Sukses Berhasil Ada Berkat Yang Melimpa Dan Dia Menjadi Pembawa Berkat Anda Tahu Anda Disertai Tuhan Dan Anda Adalah Pembawa Berkat Asal Engkau Perucasa Pegang Kuat-kuat Penyertaannya Tuhan Boleh Nanti Dicek Dirimu Pembawa Berkat Atau Tidak Mulai Besok Di kampus Cari Kantin Yang Sepi Amin 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 Cari Kantin Yang Sepi Makan Disitu Tiap Hari Kalau Setelah Tiga Bulan Kantin Itu Tambah Rame Anda Pembawa Berkat Atau Nanti Besok Cari Kantin Yang Rame Di Kampus Anda Makan Disitu Tiap Hari Kalau Makin Lama Makin Sepi Makin Lama Tambah Sepi Ujungnya Bangkrut Anda Tahu Anda Pembawa Apa Paham Ini Nasihat Tuhan Kepada Yusua Casa Saya undang Pemain Musik Maju Kedepan Nasihat Tuhan Kepada Yusua Adalah Casa Pegang Kuat Kuat Janjinya Pegang Kuat Kuat Cara Dan Jalannya Pegang Kuat Kuat Penyertaan Tuhan Semuanya Mengerucut Kepada Tuhan Maka Dari Itu Yang Baik Adalah Anda Casa Pegang Kuat Kuat Tuhan Yesus Sampai Akhir Hidup Kita Apapun Yang Terjadi Sekali Yesus Tetap Yesus Dialah Jawaban Kehidupan Kita Amin Mari Tundukan Kepala Kita Dia Mengerti Dia Peduli Persoalan Yang Sedang Terjadi Dia Mengerti Dia Peduli Persoalan Yang Kita Alami Namun Satu Yang Dia Minta Agar Kita Percaya Sampai Mujica Menjadi Nyata Hari Hari Mungkin Engkau Datang Ketempat Ini Dengan Pergumulan Butuh Pertolongan Padai Hidup Sedang Menghantam Mengkau Hidupmu Hari Ini Mungkin Butuh Sekali Ditolong Kalau Anda Itu Orangnya Nasihat Firman Tuhan Adalah Casa Pegang Kuat Kuat Tuhan Yesus Dialah Pertolongan Kita Dialah Satu-satunya Yang Menjadi Jawaban Kehidupan Kita Saya Ingin Berdoa Bagi Setiap Anda Yang Hadir Kalau Anda Butuh Pertolongan Tuhan Angkat Tangan Kanan Tinggi Taruh Tangan Kirimu Di Dada Saya Mau Berdoa Saya Mau Beri Waktu Satu Dua Menit Ini Bagi Anda Yang Mengangkat Tangan Mari Sampaikan Permohonan Kepada Tuhan Yesus Dia Hadir Dia Mengasihimu Sampaikan Jangan Diam Berkata-katalah Pada Tuhan Yesus Yang Hadir Malam Hari Dia Mengasihimu Pastikan Kirikanan Tidak Mendengarnya Ini Antara Engkau Dengan Tuhan Sampaikan Tuhan Yesus Ku Berdoa Untuk Umat Mu Yang Mengangkat Tangan Ini Mereka Sedang Ada Dalam Pergumulan Mereka Sedang Ada Dalam Kebutuhan Pertolongan Daripadamu Tuhan Mari Tolong Satu Persatu Tolong Ya Tuhan Ampuni Kalau ada Kesalahan Ampuni Kalau ada Dosa Ya Tuhan Yesus Biarlah Darahmu Yang Menyucikan Dan Saat Ini Biarlah Pertolongan Mu Sampai Kepada Setiap Umat Mu Sehingga Malam Hari Ini Menjadi Titik Balik Titik Perubahan Dari Kehidupan Umat Mu Mereka Akan Pulang Dengan Kemenangan Mereka Akan Pulang Dengan Kesembuhan Mereka Akan Pulang Dengan Pemulihan Mereka Akan Pulang Dengan Kelepasan Tuhan Ku Berdoa Saat Rok kudus Hampiri Satu Persatu Dan Kami Percaya Ketika Kami Casa Kepadamu Kepadamu Kepadamu